Halo, salam dari saya Nugroho dari Kebun Hijau Kali ini saya ada di kebun belakang rumah ya Nah, pada video kali ini saya akan melakukan Pemangkasan pada tanaman jeruk keprok biwe ya Pemangkasan pada ranting dan buah ya Nah, ini adalah tanaman jeruk keprok biwe Atau yang juga disebut dengan jeruk cokun ya Ini jeruk ini umurnya baru satu tahun ya Satu tahun berjalan ya Jadi kami tanam sekitar November dan Desember 2017 ya Sekarang 2018 bulan Desember akhir ya Nah, setelah kemarau itu buah jeruk cokun atau biwe ini Itu pasti membawa bunga ya Nah, ini adalah contohnya buahnya ya Tuh ya, dia meskipun umurnya baru satu tahun belum ada Tapi kalau dia sudah mengalami musim kemarau Dia pasti membawa bunga Nah, buah ini akan saya pangkas ya Saya pangkas Nah, kenapa? Karena buah jeruk itu baru siap akan dibuahkan Itu sekitar umurnya dua tahun ke atas ya Rata-rata kalau di sini, di Wajepara Lampung Timur itu Baru siap dibuahkan setelah umur tiga tahun ke atas ya Karena satu tahun sampai tiga tahun itu Targetnya adalah pembesaran batang ya Atau pertumbuhan ya Untuk pertumbuhan vegetatif ya Nah, begitu Tapi kalau kita buahkan Nanti pohonnya akan kerdil ya Batangnya tidak akan besar ya Maka ini akan saya pangkas saja ya Ini saya pangkas saja begini pakai gunting ya Nah, tujuan dari pemangkasan ini Kenapa kok kita tidak potel ya Kalau di potel nanti Bekas buahnya itu tidak akan tumbuh tunas ya Kalau kita gunting nanti Bekas buahnya itu akan tumbuh tunas baru Nah, ya Jadi, teori pemangkasan juga dapat digunakan Untuk memperbanyak tunas ya Seperti ini Percabangan ya Tunas percabangan Nah, ini ya Coba ini ya Ini kita akan pangkas Kan ini ada buahnya ini Ini ya Ada buahnya Kita akan pangkas di sini saja Nah, begini ya Ini juga bertujuan untuk memperbanyak tunas dan cabang ya Nanti kita Nanti pohon jeru akan bercabang Kemudian Lebih banyak lagi ya Seperti itu Nah, ini seperti ini ya Kita akan pangkas begini Kita gunting ya Kalau kita potel begini Nanti bekasnya tidak akan bertunas Lama ya Lama kalau kita potel ya Maka kita gunting saja Nah, Anda harus beli gunting seperti ini ya Gunting namanya gunting dahan Oke ya Oke, kita akan melihat Pohon lain ya Oke ya Sambil melihat Ini adalah pupuk kandang ya Yang saya Sudah peram di sini ya Untuk persiapan Oke Berpindah ke pohon selanjutnya Nah Nah ini ya Ini pohonnya sudah agak tinggi ya Jadi kalau pohon jeruk cokun ya Jeruk nip Apa namanya Jeruk bewe ya Itu umur satu tahun Sudah tingginya sekian ya Coba ya Anda bisa melihat ini Tingginya sudah hampir Satu meter Sudah satu meter setengah ya Sudah setinggi saya Jadi hampir dua meter Lebih lah ya Kalau sama pucuknya Tuh ya Seperti ini ya Tuh batang bawahnya aja Aduh Enak ranting Enak duri Nah seperti ini ya Nah ini kalau Ini kan sudah umur satu tahun ya Maka yang bagian bawah Yang bagian bawah itu juga Harus di Jarangkan ya Pocor rantingnya Kan banyak ranting-ranting Di bawah ini Kalau jeruk cokun itu ya Jadi Biar supaya Kita perawatannya mudah Kalau di bawah itu Banyak ranting Nanti pada saat kita penyiangan Ya Itu sulit Karena banyak ranting bergelantungan Nah Harus kita kurangin ya Kita Pelihara aja Yang batang-batang utama Seperti ini kan Batang utama Gak apa-apa lah ya Yang bagian atas ya Nah Nah gitu ya Yang bagian atas Gak apa-apa Kita biarkan Oke ya Tapi tetap ada Tetap diatur ya Tetap diatur Oke ya Nah kalau yang bagian bawah Itu kan Apa namanya Biar supaya pohonnya itu Rimbunnya di atas ya Jadi mengatur Pranting yang di bawah Tapi kalau untuk Pemangkasan bagian atas Itu gunanya untuk Memperbanyak Percabangan ya Nah Ini kan Cabangnya tinggi nih ya Belum Percabangnya baru disini Ini kalau mau Dipotong begini Nah nanti disini akan Banyak cabang Oke Nah ini ada buahnya Kita juga Potong Ini ada buahnya juga Kita potong Oke Oke Kita akan Berpindah Ke pohon Selanjutnya Nah Nah ini ya Oh ini ada Tunas airnya Ya Ini namanya Tunas air ya Tunas air ini Jangan dipelihara ya Jangan sampai Apa namanya Kecolongan ya Harus dipotong Tunas airnya Oke ya Ini Batang bawah Eh di Batang bawahnya ada Ranting-ranting kecil Juga kita potong Oke Nah ini Pada bagian atas Juga ini ada buahnya Kita potong ya Karena ini Termasuk buah perdana ya Kalau kita nggak potong Nanti Rugi di pohonnya ya Pohonnya Pertumbuhannya kurang Kurang cepat lah ya Karena target kita adalah Pohonnya Cepat tumbuh besar ya Oke Itu ya Kalau Anda Mau mencoba Memelihara ya Satu atau dua aja Jangan banyak-banyak Oke ya Kita bergeser Nah ini Ini juga Sudah rimbun ya Oke Nah Oh ini ada lagi Ini ada tunas air lagi ya Nah ini kan dulu Sudah saya pernah Saya Ranting ya Sudah saya pangkas Di bagian bawah Sehingga Batangnya akan tinggi ya Rantingnya dimulai Di atas ya Oke Kalau kita mau merawat Berarti enak Oke ya Ini di kebun dua ini Saya menanam jeruk cokun Sekitar 60-an batang ya Campur dengan jeruk Siem ya Dan jeruk yang lain ya Oke Kita bergeser ya Nah ini ada yang Kurang kurangi ini Nah ini terlalu rimbun di bawah ya Kita targetnya di atas ya Kita akan kurangi aja Nah begini Ini sebetulnya bisa kita kurangi nih Kita pelihara aja yang bagian atas ya Jadi Perlakuan ini Perlakuan ini saya lakukan pada umur satu tahun ya Pohon satu tahun ini Kalau sudah umur dua tahunan Jangan ya Karena Sudah terlambat ya Pohonnya sudah Mau berbuah Kok masih dipotong bagian bawah ya Jangan ya Kalau ini masih umur Satu tahun Jadi Targetnya kita pelihara yang bagian atas ini Oke Terus ya Kita bergeser ke Tanaman berikutnya Ya Jadi di kebun saya ini Ini jarak tanamnya situ Empat meter ya Kali Tiga setengah Ya Empat meter kali tiga setengah Oke Nah ini ya Nah ini ya Nah ini kita akan Lakukan pemangkasan ya Ini ya Pemangkasan Ini cabangnya kan terlalu Tinggi-tinggi ya ini Nah ini kita pangkas ya Seperti ini Nah Nah nanti targetnya Biar disini tumbuh Cabang-cabang baru ya Nah seperti ini ya Ini kan cabangnya terlalu panjang Tapi kok Anak cabangnya Baru dua ya Di atas Kita pangkas saja Bagian sini ya Nah Begitu Jangan takut ya Ini pasti nanti Bercabang lagi Gitu ya Kalau enggak begini Nanti Pohonnya Cabangnya Hanya sedikit ya Nah ini juga Bisa kita Pangkas Gitu Nah Seperti itu ya Oke Sini juga Kemudian pada bagian bawah Yang di atas sudah rimbun Yang bagian bawah Yang dekati tanah Ini kita kurangi ya Saya akan kurangi Oke ya Nanti kita kumpulkan ini Rantingnya Oke Seperti itu Oke Oke ya Seperti itu ya Kita akan bergeser ke Pohon yang lain ya Nah ini Nah ini dulu pernah saya Pangkas ya Tuh ya Nah ini pernah saya Pangkas Kemudian tumbuh lah Cabang baru ya Satu Dua Tiga Empat Tuh ya Kemudian yang di dalam Pernah saya pangkas Ini ya Maaf Dari sini Pernah saya pangkas Ini ya Tuh ya Pangkas Kemudian tumbuh lah Cabang baru Satu Dua Tiga Kemudian yang bagian atas Juga bercabang Nah ini ya Nah ini lagi buktinya ya Dulu pernah saya pangkas Kemudian tumbuh lah cabang ini ya Tuh Cabangnya banyak Nah begitu ya Nah dulu disini ya Dulu Di umur-umur 6 bulan Pernah saya pangkas juga Disini Ya Kemudian Tumbuh lah Banyak tunas ini ya Banyak cabang Nah ini juga contohnya ya Buktinya Ini dulu pernah saya pangkas nih ya Pangkas Kemudian tumbuh lah tunas ini Cabang ini Cabang ini Cabang ini Pernah saya pangkas Cabangnya keluar Satu Dua Tiga Empat Nah jadinya rimbun ya Nah rimbun begini Oke Begitu ya Oke kita Bergeser lagi Sambil melihat kebun saya Oh ini Ada yang berbuah satu Ini saya pelihara ini Nah ini cuma buat Apa namanya Nyoba aja ya Oke Nah itu ya Jadi Pohon jeruk BW Tergantung kesuburannya juga ya Ada yang sudah Tinggi Nah ini ya Saya pangkas ya Ada yang belum Ini saya pangkas Nah ini sudah cukup tinggi Ini ya Sebab ini kalau sudah Seperti ini sudah Senang ya Rasanya ya Umur satu tahun Sudah seperti ini Rasanya senang ini ya Oke Nah Tapi ini Masih agak kerdil ini Belum Belum rimbun ini Kita Akan potong aja ya Ini saya akan coba potong Aja lah disini Terlalu tinggi Oke Geser Nah ini ya Saya potong aja Nah ini ya Ini saya potong aja Oke Begitu ya Oke Cukup ya Terima kasih Atas kunjungan Dari channel saya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Dan kita cocokkan Dari cara Apa Perawatan Dari jeruk Dari kami Salam ya Dari saya Nugro Di Kebun Hijau Sampai jumpa Sampai jumpa